Intro Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 13 jam, pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GIA-1 yang membawa Presiden Jokowi-Dodo dan Ibu Iriana Jokowi-Dodo beserta rombongan tiba di Munich International Airport sekitar pukul 18.40 waktu setempat pada minggu 26 Juni 2022. Cuaca cerah khas musim panas sekitar 28 derajat Celcius menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Munich, ibu kota negara bagian Bavaria, Jerman. Setelah pintu pesawat terbuka, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menuruni tangga pesawat dan disambut oleh Menteri Urusan Eropa dan Internasional. Duta Besar RI untuk Jerman Arief Hafaz Ugrosino beserta istri dan atas sepertahanan RI Kolonel Budiwibo beserta istri. Tampak pulang pasukan dengan menggunakan pakaian adat Bavaria turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Selanjutnya, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan menuju ke hotel tempatnya per malam dengan menggunakan kendaraan mobil. Tiba-tiba di hotel, tampak ratusan masyarakat Indonesia yang membentakkan bendera merah putih meneriakan, memanggil-manggil Presiden Jokowi yang sudah menanti kedatangannya. Presiden yang melihat penyakit antusias masyarakat langsung turun dari mobil dan menyapa masyarakat. Sementara di pintu hotel, tampak menyambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah tiba lebih awal untuk mempersiapkan kunjungan Presiden di Jerman. Presiden Jokowi di agenda kami mengikuti konferensi tingkat tinggi KTTG7 di Istana Elmau, Jerman. Menurut pendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan kali ini yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung.